Karena Pak Dadang juga teman-teman ini harapannya walaupun memagang disini hanya 4 bulan tapi ini tidak hanya 4 bulan Ngertikannya Pak Dadang ini tidak iman abadah Jadi selawasnya tetap berkomunikasi dengan Pak Dadang seperti itu Kalau harapan saya, target saya gini mas Semua yang belajar disini Minim seperti saya Minim seperti ini Seperti saya Kalau bisa lebih dari saya Harapan saya kalau saya marah begitu Jadi bahkan ini saya kewajibkan Satu bulan sekali Dia harus paling minim jual satu ekor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Seperti biasa teman-teman seminggu sekali Tapi ini hampir 2 minggu Pak ya Gak main kesini Pak ya Hampir 2 minggu gak main ke tempatnya Pak Dadang Mungkin di hari-hari sebelumnya mas-mas ini udah ada nih Biasanya udah ada cuman Baru kali ini Punya waktu untuk berkenalan satu-satu nih Ini 4 mas-mas ini magang di tempatnya Pak Dadang Kalau boleh tahu Pak sebelum berkenalan sama teman-teman nih Ini magangnya ini mulai bulan apa Pak? Sudah satu bulan ya Pak? Sudah mulai 27 27 Satu bulan lebih 27 hari? Bukan tanggal 27 Oh tanggal 27 27 bulan apa ya? Agustus Agustus Berarti ya satu bulan lebih Pak ya? Enggak Satu bulan lebih Nanti kita perkenalan dulu aja nih Sama mas-masnya ini Ini di sebelah sini nih Dengan mas siapa? Ya nama saya Wadid Budianto dari Kecamatan Nawangan mas Dari Kecamatan Nawangan Kalau yang ini Eko Sularno dari Gunung Sebenarnya dengan mas Eko ini udah kenal Kakak kelas saya Iya mas ya? Iya iya Kakak kelas Nah ini ketemu lagi sekian lama 10-10 tahun yang gak ketemu Ketemu lagi disini Pak Muji Widodo dari Nawangan Dari Nawangan Kalau mas ini Saya Bayu Aprilia Surya Prabapanca Dari Kecamatan Kebonagung Dari Kebonagung 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 Ini mas-mas ini Pak Pak kalau boleh tahu ini Magang disini Dari pihak apa? Program Yes Pak Dari Kementeran Oh program Yes? Oke Oh dari Dari Dinas ya Pak ya? Oke dari Kementerian Kalau disini tuh Tidur sini Atau? Ya sementara Saya belum punya Kos-kosan Jadi saya carikan Kos-kosan yang dekat sini Oh gitu Tapi kalau ini Programnya ke depan Kan ini mas-mas ini Otomatis ke depan kan ada Program Mas ya? Iya Ini kan ini Ceritanya ini sekolah dulu disini Iya Sekolah dulu sama Pak Dadang Terus programnya ke depan ini Kalau boleh tahu Gimana mas? Ya untuk program Yes sendiri Sebetulnya banyak Management bisnis Cuman kami Yang ada disini Baru perkenalan Untuk tahap Perencanaan Perencanaan Apa itu namanya Kita teori dulu Mengenal Mengenal Terus kita lanjutkan praktek Untuk yang selanjutnya Nanti kalau kita sudah Banyak pengalaman Seperti Pak Dadang Nanti insya Allah Kita bisa mengajukan Satu proposal Yang nanti Akan dibimbing langsung Dari Apa? Dari program Yes itu sendiri Yaitu dari program Pertanian Tentang manajemen bisnisnya Manajemen Manajemen bisnis Tentang Pertanian mas ya? Iya Dan kebetulan kami Yang ada disini Mengambil dari peternakan Jadi kita berlima Sebetulnya kami berlima mas Oh berlima? Iya Mas dan Nang Dari Arjasari Kebetulan ada Kesibukan Baru pulang Tapi insya Allah Nanti atau besok Hadir Kembali lagi Dan kami yang ada Berlima disini Yang jelas Kita mendalami dulu Jadi kalau kita Membuat proposal itu Kita sudah mendalami Seperti ini Jadi nanti Kalau kita mengajukan Kesana Ada pertanyaan Dari atasan Kita tidak Bingung untuk menjawab Boleh diceritakan ini Dari sini Sudah dapat Pengalaman apa saja? Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah banyak Pengalaman Yang dulunya itu Mengenal Kambing PE itu Katanya Seperti ini Seperti ini Dari masyarakat Tidak ada Apa Tidak ada Pengalaman Dan tidak ada Orang yang membimbing Utamanya Tapi setelah masuk Kesini Dari teman-teman Berlima ini Sudah banyak Menilai Ternyata Kambing PE ini Seperti ini loh Tidak seperti Apa yang di Apa yang di Khawatirkan Dari masyarakat Mahal sekali Perawatannya Mahal Perawatannya Mahal Seperti itu Harganya Mahal Tapi Alhamdulillah Teman-teman disini Semuanya bisa Menjawab Dari Bukan dari Teori Tapi langsung Diterapkan Dari Pak Dadang Seperti itu Dan Alhamdulillah Pak Dadang sendiri Juga enak Saling terbuka Dan Memberi Wawasan Kepada teman-teman Ini Tidak terlalu Banyak Teori Tapi langsung Kepraktek Pak Dadang Ini Kalau pesan-pesan Buat teman-teman Mas-mas ini Apa pak Kalau harapan saya Target saya Gini mas Semua yang belajar Disini Minim Seperti saya Minim Seperti ini Seperti saya Kalau bisa Lebih dari saya Harapan saya Kalau saya Malah begitu Jadi Saya enggak ada Rahasia Tau apa Yang saya Sembunyakan Enggak ada Malah Ini tadi Silahkan Mau tanya apa Bahkan apa Silahkan Bahkan Sampai Pemasaran pun Saya ajarin Gitu Bahkan Ini saya Kewajibkan Satu Satu Bulan Sekali Dia harus Paling minim Jual Satu ekor Tuh Target Ini harus Ini kemarin Sudah saya Bicarakan Gini Terus Saya ngetes Sama mereka Semua Enggak Enggak Satu Enggak Semua Langsung Saya tes Di depan Gini Enggak Mereka Saya Suruh Cari Permasalahan Di kandang Sendiri-sendiri Di video Dikirim ke saya Enggak Boleh Dikasih tahu Sama Yang lain Jadi Enggak Nanti Kalau yang satu Tau Wah Ini sakit Gini Nah Yang lain Kan ikut-ikutan Kan Gak Pinter-pinter Gitu Bener Bener Saya Peninsir Gini Jadi Mereka Walaupun Tau Itu Minta Kawin Kambingnya Minta Kawin Ini sakit Ini Apa Enggak Boleh Dikasih tahu Sama orang lain Harus di video Kirim ke saya Nanti Kalau Yang lain Tau Enggak Ini kan Jadi Saya tahu Tolak ukurnya Oh Anak Ini Kurang Ini Anak Ini Kurang Ini Sebenarnya Saya bilang Anak Itu Enggak Pantes Ini Pak Guru Mas Ini Guru SMA Ini Mas Guru SMA Pak Guru SMA Yang satu Mas Danan MI Terus Yang itu Bos 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 Bios 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 Ayam 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 Yang paling mudah Ini Anu Habis sekolah Ya Abang kuliah Habis sekolah Ketanak Tanya Itu Jadi Kalau Ada masalah Dikirim Jaringan Kan ada nilai plus Sendiri Pak Ya Jadi Saya itu Cepat tahu Kemampuan Anak Ini Seperti apa Instinctnya Ke Kambing Itu Kambing itu kayak apa gitu kalau ini dari teman-teman, kira-kira apa ini mau ditanyakan sama Pak Dadang ada satu pertanyaan Pak Dadang, yang kami belum begitu mendalami dan kami ingin tahu itu di dalam kontes, itu kan ada kelas-kelasnya Pak ya ada kelas A, kelas B, kelas C sampai di kelas D Pak ya D, E itu yang kami pengen tahu dari rekan-rekan itu mohon penjelasan, kelas A itu yang dari berapa sampai berapa, misalkan umur atau besar kecilnya kelas B itu seberapa dan seterusnya, seperti itu Pak Dadang di kelas itu dibagi sementara ini bagi 5 ya bagi 5 kelas 6 ada, ekstrim yang satu, ekstrim itu timbang bobot kalau kelas A itu rata-rata dewasa jantan atau bertina yang dewasa poelnya di atas 3 pasang jadi gigi itu kan ada 8 kah itu 8 kah? 3 pasang jadi kalau 3 pasang itu masuk kelas A kalau kurang dari 3 pasang semisal poel 2 atau 1 pasang atau 2 pasang atau poel cuma 3 biji itu masuk kelas B hitungannya ada di situ terus nanti kalau kelas C itu yang belum poel yang belum poel minim itu tinggi badan kalau jantan kalau jantan di atas 80 jadi kaki depan itu diukur sampai itu punggung itu 80 ke atas di atas 80 ke atas masuk kelas C kalau betina 70 ke atas di atas 70 masuk kelas C kalau kelas D di bawah 70 dan di bawah 80 kalau paling minim itu 60 sama 65 jadi kalau 60 ke bawah sama 65 ke bawah itu kelas E ukurannya kayak gitu berarti tidak harus untuk besar kecilnya enggak cuma nanti kalau semisal TB TB jantan 80 kurang seharusnya kan masuk kelas D kok giginya sudah poel itu kebanyakan enggak enggak boleh masuk karena ketuaan terlalu tua seharusnya kan itu masuknya kalau sudah poel itu seharusnya kelas B kok TB-nya cuma segitu kan enggak enggak cocok untuk kontesan gitu kalau kelas-kelas kontes kayak gitu ukuran kelasnya pembagian kelasnya selanjutnya dari Mas Eko ini terima kasih untuk Neklo untuk disini kan memperdalami tentang pengobatan seperti kemarin-kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Dadang untuk pengobatan ini ada satu yang belum saya tanyakan nah itu Pak untuk pemberian vitamin itu sendiri apakah ada risiko atau terus jangka waktu pemberian vitamin itu bagaimana Pak nah pemberian vitamin itu ibaratnya kados Awain Mas Eko jadi Awain itu walaupun ketika kita itu sehat kita kan minum vitamin juga perlu kayak gitu jadi ketika pas kita kurang sehat vitamin itu juga lebih penting selain pengobatan selain pengobatan jadi vitamin itu dikatakan penting penting dikatakan boten pas enggak perlu juga enggak apa-apa jadi melihat situasi situasi tapi untuk risiko risiko insya Allah kalau porsinya enggak melebih batang insya Allah enggak enggak terima kasih untuk porsinya sendiri Pak misalkan kecil besar dewasa seperti itu mungkin ada perbedaan Pak perbedaannya ada karena vitamin itu kan melihat dari berat badan tapi rata-rata kalau kecil mungkin setengah mili terus nanti yang kelas sekitar kelas D sekitar kelas D itu tadi paling satu mili atau dewasa itu satu mili juga enggak apa-apa Cukup saya mau tanya tentang pemberian susu Pak dari mulai lahir sampai umur berapa penyusuan sama dosisnya berapa rata-rata gini Mas kalau kambing itu yang ideal di bawah tiga bulan harus full susu full susu jadi menentukan postur yang akan ke depannya itu menentukan sekali jadi umur satu bulan itu harus full susu umur dua bulan itu sudah pengenalan sama hijauan mungkin kayak itu sama kumburan mungkin ada yang ya sedikit-sedikit gitu umur tiga bulan dia mulai makan kumburannya juga banyak hijauannya juga banyak empat bulan itu yang bagus yang paling aman penyusuan itu sampai empat bulan kalau empat bulan insya Allah dari nol sampai empat bulan itu susunya full insya Allah kambingnya itu sudah tebal enggak enggak mungkin akan jadi kecepet kecepet lah kayak gitu kayak gitu jadi kalau sudah empat bulan itu tidak diberikan susu sudah tidak apa-apa Pak enggak apa-apa insya Allah enggak apa-apa yang paling aman bahwanya di bawah tiga bulan itu harus full susu kalau terpaksa kok tiga bulan susunya harus kurang atau gimana insya Allah sudah kuat tapi yang paling babim babim selaki umur empat bulan pemerotan itu empat bulan lanjut dengan mas dari saya itu ciri-ciri kambing betina minta kawin sama itu apa itu ciri-cirinya kalau sudah hamil masih bujang masih bujang jadi kayak gitu memang belum banyak pengetahuan kayak gitu nah gini mas kalau kambing minta kawin itu rata-rata dari ciri-ciri kan dia gelisah terus ekornya kipit terus napsu makan kurang kayak gitu terus biasanya dipancing sama pejantan biasanya kalau di kandang ini ada pejantan birahi nah itu biasanya pasti ada yang minta kawin nah itu sebenarnya sampai sampai itu nggak usah meliti apa kalau pejantan suara sampai teriti itu sudah ada signal sendirin ada sinyal dari yang pejantan kalau ada pejantan pasti yang yang minta langsung nyawut iwit 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 kayak gitu seperti ikatan kayak langkitan batin nanti yang lebih pasti ya dilihat kelaminnya kelaminnya itu biasanya abu abang terus basah nipu terus nanti dibawa ke dekat pejantan kalau posisi pejantan bilang dia nyawut pasti ekornya digoyak-goyak jadi kalau orang kan gini anu waduh setawin buntutnya mesti kipit nggak kalau saya nggak masalahnya apa kambing bawah ekor itu memang gunanya untuk kipit-kipit mengusihkan sesuatu yang ada di belakang kalau nggak percaya gini kambing itu kalau habis kencing pasti gini habis buang kotoran pasti gini gitu terus lagi kambing bunteng itu ya rata-rata begini karena apa dia berlendir terus kalau kotoran iya buang kotoran itu rata-rata kayak gitu kalau untuk ekor itu biasanya kayak gitu makanya orang bilang kalau setiap kipit jaluk kawin itu nggak benar nah terutnya kalau ciri-ciri bunteng itu dari darah atau laktasi masa laktasi itu sudah pernah melahirkan nah kalau ciri-ciri masih darah terus bunting itu rata-rata ya nanti umur dua-dua bulan perubahan dikapur diambing di susu itu dipegang itu agak semakin besar semakin besar gitu terus kelamin ini nggak bisa ditipu kelamin itu semakin kebuntingan semakin tambah usia itu semakin melar jadi nggak ada ceritanya kok sudah bunting tiga bulan perutnya besar kalau tidur ngorok orang-orang awam kan kayak gitu tapi kelaminnya itu kecil nggak mungkin itu bunting terus lagi yang nggak bisa ditipu lagi ini pas ekor ini tulang ekor itu nah itu biasanya ini semakin tinggi kayak kemarin yang saya kasih tau kan itu pasti ini empuk semakin dalam nanti semakin kebuntingan semakin tua ini biasanya semakin tipis jadi dipegang dari sini tembus itu biasanya sudah hari-hari kelahiran karena nanti perubahan di kapur di ambing itu ada biasanya kalau sudah laktasi sudah laktasi sudah pernah beranak itu susu semakin hilang umur dua bulan tiga bulan asat asat nah nanti setelah tiga bulan ke atas itu bengkak lagi yang di atas yang terutama yang kapurnya itu bengkak semakin besar semakin besar itu tandanya tapi kalau kapurnya kecil kok putingnya itu besar itu enggak pasti enggak enggak gunting gitu oke seperti yang di sana tadi Pak G oke nah disini mau teniku mas buat jenengani motivasinya terjun di perkambingan ini apa untuk motivasi saya yang jelas pertama itu untuk menambah pendapatan dari keluarga jadi saya tidak pengen hanya satu pekerjaan saja tapi yang jelas motivasi saya disini adalah untuk menambah perekonomian keluarga yang sekarang ya Alhamdulillah sudah cukup tapi setelah mendalami dan ikut belajar di tempatnya Pak Dadang ini saya termotivasi ya semoga saja nanti motivasi saya ini akan terwujudkan yang jelas saya punya motivasi yang besar harapan yang besar dari perternakan kami Pak Dadang ini dan untuk nantinya seperti apa saya akan berbicara nanti setelah saya sudah berhasil mantap insya Allah karena Pak Dadang juga teman-teman ini harapannya walaupun magang disini hanya 4 bulan tapi ini tidak hanya 4 bulan ngertikannya Pak Dadang ini iman abadah jadi selawasnya tetap berkomunikasi dengan Pak Dadang seperti itu kalau jadi masih kau kalau untuk saya yang menjadi motivasi itu awalnya cuma saya suka dulu setelah suka saya ingin mendalami tentang peternakan ini dan untuk acuan saya saya itu tidak keburu dalam program ini tidak yang jelas saya ingin mengembangkan peternakan saya sendiri yang insya Allah yang di rumah sudah ada dan saya ingin mengembangkan untuk peternakan tersebut menjadi yang lebih besar dan tahu menjadi peternak yang sebetulnya itu peternak yang seperti apa dan Alhamdulillah disini saya menemukan ilmunya sedikit demi sedikit saya memperdalami terima kasih dari masnya ini setelah saya mendengar sekian lama maksudnya tentang hasil dari peternakan kambing PE saya kan belum masih jomblo ini belum menikah makanya saya pengen pengen suatu saat nanti saya ada bang berjalan seperti dari kambing karena uangnya hasil dari kambing tersebut sangat menjanjikan terutama saya sudah belajar dari Pak Dadang terima kasih kalau dari masnya ini malu-malu ini motivasi saya sih pengen menjadi peternak yang sukses dan melebihi dari Pak Dadang amin jenengan mas ini kan paling mudah sendiri ya memang gak malu nih teman-teman main kesana kesini jenengan main ke kandang ngeroki kotoran kambing enggak sih karena ada temannya ini juga belum punya pasangan tapi seneng duluan mas ya sama kambing mas ya jadi enak aja ya ada lagi teman-teman sudah sudah cukup ini cukup untuk hari ini aktivitas pagi udah di kerjain belum apa belum masih ada untuk penguntungan kuku untuk perlapian harian belum masih ada yang masih ada oke nanti di padua aja mas ya di santung padua kita sekalian jalan-jalan saya tutup dulu pad satu teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk peternak Indonesia dan salam sukses untuk kita semua selamat menikmati